Ini masih berjumpa di grup Kegena Kita men função beri Kita p励 holy Sebagai kelompok Kita tidak repot Saya men 돼 Melást一 date Saya pilihan Kita pilihan Dia pilihan Dia manluat politik Tentang ya Tentang ini Masih tidak repot Sahabat Jumpol dimanapun Anda berada Jumpa kembali di channel Jumpolindu.id Salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tragis Makam Almarhumah Nenek Tiah alias Bu Supaji Warga Dusun Kerajaan Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Selang beberapa jam setelah digubur Terpaksa harus dibongkar kembali Kejadian itu pada hari Sabtu Tanggal 24 Februari tahun 2024 Siang Menurut keterangan kerabat Almarhumah Nenek Tiah meninggal pada hari Jumat Tanggal 23 Februari tahun 2024 Sekira pukul 9 maram Karena usianya sudah lanjut Atas kesepakatan keluarga Jenasa Almarhumah Nenek Tiah Baru dimakamkan pada keesokan harinya Sabtu tanggal 24 Februari tahun 2024 Pukul 7 pagi Namun pada hari yang sama Sekira pukul 1 siang Selang 8 jam dari pemakamannya Dengan sangat terpaksa Makam Almarhumah Nenek Tiah dibongkar kembali Untuk dipindahkan ke tempat lainnya Yang hanya berjarak sekira 100 meter Pembongkaran makam Nenek Tiah itu Menurut informasi yang dihimpun media ini Gegara komplain dari seseorang bernama SA yang mengklaim sebagai pemilik tanah kuburan itu SA diketahui adalah mantan kepala desa Tugusari Yang merasa keberatan tanah yang diklaim sebagai miliknya Dijadikan pemakaman Nenek Tiah Mendapati kubur Almarhumah Nenek Tiah yang dibongkar Keponakan Nenek Tiah bernama Suari alias Pak Mis Merasa keberatan Sebab lahan tersebut merupakan kuburan tua Yang diatasnya sudah ada 30 kuburan lainnya Menurut Suari Jikapun terjadi jual beli Tidaklah mungkin Tanah kuburan juga ikut ada transaksi jual beli Jadi itu adalah jenis asal Pak Jemena Pak Jemena itu sepuluh itu Dan bersejual Ke Pak Lora yang sepuluh itu Ke Pak Lora Sejual itu Pekarangan saya sempat tercampur ke nikah Mereka Selawak ini kekuburan Kuburan sepuluh Pak Jemena Pak Jemena Pak Jemena Pak Jemena Kuburan Pak Jemena Banyak kuburan Lebih yang terlalu polon Itu polon Berarti memang kuburan Memang kuburan 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 keluarga Banyak kuburan umum Seluarga Saya sobungi ke bila? Bisa? Ano? Saya jenazah saya yang lain ini Saya sobungi Malam Malam Pukul 10 Aku pura kigel Pukul petong Aku pura kigel Pukul petong Iki Pas kekuburan ini Beduk 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 Berarti sampai sekitar 5 jaman Saya nama Jemlu Jemlu Ano? Mas misal Ano Memang kuburan Memang kuburan Maki ibu Kan? Keraingan Keraingan Saya ngomong Saya nolok kuburan Saya jual Besar Kuburan Oh Jadi kuburan Kini Saya sebut lagi Tanoro Ibli Tanoro Ibli Banyak kuburan Banyak kuburan Kuburan Maka Ano Kira-kira Napa Nika Ano Apanya Mana Seitu Desar Sampai Ano Kuburan Kenapa Kira-kira Kenapa Karena Karena Politik Terang Kira-kira Kenapa Mungkin 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 Maka Abad Kebat Kukuran Pajirangan Berserah Semana Pak Mis Alias Suwari Maka Tuan Pak Benah Buna Biyo Ano Pantran Almarhum Ano Penanggakan Almarhum Saya Pukuran Kena Penanggakan Kula Ketika Apa Mungkin Banjirangan Kira-kira Kira-kira Mendengar Adanya Informasi Tanah Kuburan Yang Dibongkar Untuk Mengantisipasi Terjadinya Kericuan Kepala Desa Tugusari Ahmad Khairi mendatangi lokasi Ahmad Khairi menegaskan akan menindaklanjuti kejadian tersebut agar tidak terulang kembali pada masa berikutnya Ya, Alhamdulillah ini saya bisa hadir juga kesini sekarang Nah karena ada laporan ke Kepala Desa kepada saya bahwa jenazah itu meninggalnya tadi malam dan dikuburnya tadi jam 7 Nah setelah itu ada telpon katanya yang orang yang membeli itu bahwa jenazah itu harus diangkat Nah setelah saya telusuri bahwa kuburan itu bukan kuburan baru tetapi itu kuburan, itu kuburan lama bahkan pemilik lahan yang pertama itu semuanya dikubur di situ Keluarga semua di situ Kalau soal beli-membeli, masa kuburan ikut dibeli kan begitu? Tidak salah logika itu kita tidak masuk akal Tidak mungkin keluarga itu akan menjual kuburan orang tuanya kan gitu ya Nah ini permasalahan baru yang ada di Satu Tugusari Nah ini harus ditindaklanjuti karena ini menyangkut masyarakat banyak hal-hal seperti ini tidak bisa dibiarkan Jadi orang yang membeli lahan itu tidak dibenarkan itu mengikutkan kuburan Kan begitu? Karena ini jadi masalah Ya untungnya di sini masih sadar Tetapi mereka sekarang ini merasa keberatan karena yang meninggal ini dianggapnya dipermainkan kan gitu Karena itu memang kuburan sudah lama Bahkan ada 30 kuburan ada di situ Itu tidak masuk sudah umum gitu Nah soal ini nanti saya akan tidak lanjuti Nah hati yang membeli akan kita panggil Kan begitu? Karena orang yang di sini belum menyadari Nah makanya saya cepat datang ke sini Agar tidak terjadi sesuatu yang Ada permasalahan gitu Ada pertengaran dan sebagainya Nah ini saya datang pada hari ini Pak Jitu Saya harapkan nanti itu Media juga ikut Andil Untuk menyelesaikan ini Karena ini bukan Sepele masalah seperti ini Ini urusan Kipaya Pak Gitu Ini urusan kipaya Jadi saya harapkan nanti itu Bisa terselesaikan dengan baik Himbauan mungkin Pak Gades Agar ke depan Di dalam kejadian-kejadian seperti ini Ke masyarakat Pak Gades Ya himbauan kepada masyarakat Bahwa Apabila transaksi jual-beli tanah Kalau memang itu statusnya sudah kuburan Atau memang banyak kuburan Ya kita harus dikeluarkan gitu Jangan Membikin Karena kemarin mungkin dia yang membikin Akte dan sebagainya Mungkin ya Semangunya sendiri Barangkali kena Saya tanya Tadi itu tidak tahu Waktu mengukur dan sebagainya Artinya tetangga yang disini Pewaris yang disini Juga tidak tahu gitu loh Bahwa ada pengukuran itu Ikut kuburan atau tidak Karena disitu wilayahnya Ada kebakar dan sebagainya Jadi saya himbau kepada masyarakat Kalau nanti itu Ada transaksi jual tanah Jual-beli tanah Kalau memang itu kuburan orang tuanya Agar diingklapkan Jangan diikutkan Di dalam surat-menurat Itu gitu Pak Terima kasih Demikian sahabat jempol Semoga informasi ini Menjadi pelajaran Bagi kita semua Salam sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton.